Intro Selamat pagi teman-teman kerabat semua Semoga selalu dalam keadaan saya Satu ala fiak berita semua keluarga Hari ini tanggal 18 November 2024 Saya kembali berbagi pengalaman Dengan video yang sangat sederhana Serta pengambilan gambar yang juga sangat sederhana Nah untuk berbagi di berolahraga selanjutnya Hari ini saya akan mencoba kembali Membuat konten yang paling sederhana Yaitu menggunakan terobosan otot Itulah istilah sana makan dalam olahraga Hanya bisa dibawakan dengan cara duduk Seperti sekarang ini Bisa berdiri ataupun jongkok dan lain sebagainya Nah teman-teman Sampai hari ini saya sudah berusia 63 tahun Dengan kondisi tubuh Seperti teman-teman bisa lihat Tubuhnya tidak terlalu besar sekali Dan juga tidak terlalu tinggi Dengan berat badan kurang lebih Saya pernah timbang yaitu sekitar 56 sekian Dengan tinggi 162 anak Jadi kondisi di usia 63 tahun Teman-teman bisa perhatikan Artinya otot-otot ataupun kebesaran tubuh Tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu tinggi Namun dalam kontek olahraga di selanjutnya Dan bertiga tahun ini Saya tetap semangat Dengan apa yang saya lihatkan sekarang Ini merupakan olahraga yang sangat simpel Yang saya lakukan Dengan cara menyalurkan nafas Baik di tangan kanan ke tangan kiri Ini di saat tangan Saya tambahkan tenaga seperti inilah kelihatannya Di apa diperhatikan Otot-otot kita sedikit agak muncul Baik di kanan ataupun kiri Dengan menarik nafas sementara saja Dari bapu seru Dan tahan di dada Selanjutnya dikeluarkan secara pelan-lahan Dengan menjulurkan tangan Di saat sekarang saya ulang lagi Ini saat menarikan nafas Tahan sampai di dada tangan Kemudian di saat menjulurkan tangan Selepas di bawah tersebut Ditambuskan setepatnya Kemudian ditambahkan kembali Baik di kanan ataupun kiri Itulah secara simpel Yang dapat saya berbagi Itu olahraga yang saya gunakan Selesai sekali dengan Romposan otot-otot sekarang Yang saya dekatkan kamera kembali Begitu tangan Setelah lurus Itu semua tenaga kita lepaskan Di saat menarik nafas Seperti sekarang ini Rasakan Rompos kita Satu nafas kita Melewati Otot yang ada di jalur dada Baik kanan dan kiri Termasuk juga Kanan dan kiri Sudah bisa diperhatikan di pinggung Dan di leher Dengan capungan tenaga Karena tadi itu artinya Kita pengeluruhan tenaga Ada di jarak tersebut Secara yang saya miringkan Posisi artinya Biar kelihatan lebih jelas Di saat melakukan Membesar nafas ke depan Ini saat lagi Mengeluarkan nafas Nah teman-teman Video ini saya buat Dengan panjang Sepuluh Selama berlahraga Tadi pagi Yaitu sepuluh menit Namun ada beberapa gerakan Seperti sekarang ini Saya edit sedikit Yaitu dengan Menambah kelambatan Lagi sedikit saja Sebenarnya semakin pelan Gerakan Yang saya peragakan ini Akan semakin bagus Artinya Semakin lama Nafas-nafas tersebut Dapat mengaliri Atau menerobos Di otot-otot yang lainnya Baik itu di leher Di dada Di lengan kanan Di lengan kiri Dan juga perut Anggeraknya sangat simpel Menurut saya perhatikan Bisa tunjukkan Dengan cara mengunci Menyeluruhkan nafas Di kanan-kanan dan kiri Kelihatan sekali Otot-otot Dapatkan terkuah Nah sekarang Masalahnya Mungkin ada beberapa Teman yang Tidak ada diskusi Katanya Sering melakukan Gerakan-gerakan Apakah Di gym Ataupun Mengangkat Alat Seperti yang ada Di peralatan Doloraga gym Namun tidak Keluar otot Nah hal ini Saya tidak bisa jelaskan Katanya Begitu ya Katanya Ada tubuh Orang yang Apa Istilahnya Berotot Ada tubuh Yang kempal Yang kelihatannya Isinya saja Artinya Tuguh Makanya Akan benar-benar Kelihatan Sina Otot Tersebut Harinya Menuncul Nah ini Hal segini Saya kurang paham Karena bukan Jurusan saya Di jurusan Kesehatan Kesehatan Kedokteran Dan sebagainya Kerakan Kerakan Yang saya Coba berbagi Ke kerakan Ini merupakan Kerakan Yang memang Saya lakukan Dari SMA SMP Begitulah Sekarang saya sudah Usia Menurut 3 tahun Namun Untuk prakteknya Bukan Setiap hari Sampai berjam-jam Kita melakukan Kerakan Ini Namun Suatu Karena Suasana Yang dapat Dilakukan Berlagak Ini Teman-teman Bisa perhatikan Hari ini Setiap Tanggal 18 Dari Tumat 24 Dan 10 Pagi Dikulah Dengan Bicara Dulu Habis Menung Kopi Dari Satu Rokok Begitu Jadi Saya gunakan Ruang Waktu Daripada Duduk Ngawut Yang berolahraga Setiap Yang saya Perlagak Tanpa Ini Sehingga Berolahraga Di 63 tahun Dikusia Kesekian Ini Saya tidak Menunggu Artinya Waktu Apakah Satu Ini Sore Dukun Depan Kapan Pun Saya Simpan Karena Istilah Pengambilan Oleh Raga Di Usia 64 Tahun Yang Sering Duga Share Post Di Youtube Itu Merupakan Metode Dukun Polat Acara Saya Berolahraga Dengan Dura Spork Terkadang 3 Menit 5 10 Atau 15 Menit Dengan Aneka Acara Berolahraga Baik Salah Satunya Terobos Yang Saya Peragakan Dan Ada Beberapa Acara Menggunakan Media Kursi Samsa Tangga Serta Yang Lain Ini Merupakan Lain Satu Inisiatif Saya Saja Usia Sekian Agar Mengelastisitaskan Otot Di Umur Tua Karena Saya Berpikir Di Umur Tua Otot Terus Dan Sering Dikerakkan Untuk Mempolaborasikan Antara Otot Satu Dengan Otot Yang Lain Sehingga Kita Bangun Pagi Habis Minum Kopi Banyak Melakukan Perkerjaan Dengan Baik Menyapu Halam Dan Sebagainya Setelah Itu Kita Baru Melakukan Gerakan Tes Sehingga Harapannya Untuk Mengelastisitaskan Di antara Otot Satu Dengan Otot Yang Lain Semoga Hal Ini Bisa Terlakukan Untuk Membuat Diri Semakin Percaya Jadi Agar Terlaksana Agar Lain Dari Pagi Siang Suri Tersebut Ada Perkerjaan Yang Lancar Membentukkan Dari Gerakan Kaki Apat Anak Terlalu Dan Sekarang Posisi Saya Ubah Posisi Samping Bagaimana Jelas Kelihatannya Semoga Teman Teman Terinspirasi Termotivasi sehingga olahraga apapun dapat dilakukan dan diciptakan selama ada niat dan ataupun dekat baik itu olahraga kecil jalan-jalan, pengguna turi di lapangan, bersepeda apalah yang jelas harus dilakukan secara konsisten yang juga yang penting kita sadari bahwa seusia di dalam 3 tahun saya sendiri sangat menyadari bentuk tubuh tenaga serta yang semuanya tentu akan mengalami suatu perubahan tidak sama di saat kita menjadi atlet, di saat kita berusaha pujang sebagainya, nah kali ini teman-teman saya minta maaf untuk ini sekali lagi akan bermaksud untuk menyembongkan dengan membuka baju sekarang ini membuat video sebagainya, bukan itu tujuan utamanya karena juga beberapa video yang saya lakukan harus sering mudah di sosial media kita menggunakan robot, teman-teman yang meminta agar membuka baju, artinya otot-otot yang kita latih otot-otot di dada, otot di perut, otot tangan dan lain sebagainya otot-otot dapat diperlihatkan, sehingga harapannya tentu otot-otot yang kita latih baik itu di leher, di perut, di dada, dapat dilihatkan nah teman-teman, keluarga seperti yang santai ini, dengan situasi dan kondisi yang tidak saya jelaskan di depan tersebut sangat cepat sekali untuk mempercukupi kita menjadi panas nah tentu setelah tubuh panas, setelah melihatnya kita berharap paling tidaklah bisa dikeluar keringat, ataupun membuat tubuh, ataupun badan kita menjadi lebih berkeringat kita berolahraga, ini saya lanjut sekali lagi karena situasi dan kondisi dari usia dan tenaga, setelah kesempatan yang ada tentu kita tidak boleh berharap penuh pengertiannya, itu maksud saya adalah, ketika kita berolahraga dengan waktu 5-15 minit seandainya kita sampai keluar, keringat, mempasangi semua baju yang ditempat diaduk pun tubuh kita kita bersyukurlah bahwa usia selanjutnya kita masih bisa dapat mencapai pemampu menentukan satu olahan gerakan untuk otot-otot tersebut, paling tidak harapannya membuat tubuh kita menjadi panas dan dengan panasnya sebut sepertinya, otot-otot akan membuat video hal lebih bagus, tentu aliran darah kita harapkan mengalir ke seluruh untuk kita, akan menjadi hal lebih lancar, normal, kemudian dalam fungsi normal nah teman-teman, kekuatan yang saya buat, sekarang ini kita bisa coba analisikan nah sangat sederhana, saya baru penderitaan dan saya melakukan satu gerakan dan juga banyak menjenakkan hidup, nah ini pun saya paling tambahkan beberapa gerakan tidak lambat, tapi siapa lambat lagi, satu atau tiga sebut, kita kelihatannya juga mantap dalam melakukan gerakan, ini teman-teman dengan usia nah sekali lagi, semoga teman-teman membuat motivasi atau inspirasi untuk teman-teman pada generasi muda, itu dan sebuah usia dari saya adalah yang lebih muda, kondisi lebih agresif, lebih berkreativitas, dengan olahraga yang akan mendapatkan akhiran akibat mental, kalau melakukan video ini menjadi lebih fisik, yang akan lebih mantap nah cukup, biasanya saya harus melakukan gerakan ini dengan ruasiat yang saya santifkan dari depan 10 menit, dengan membuka baju kurang lebih setelah selesai bergerak seperti ini dan dengan setiap menit kebelakang ini, sudah akan kelihatan suhu tubuh akibat pengeringat muncul di dahi, di kepala, di leher, dan tubuh yang lainnya karena gerakan secara konsisten, lalu pentelan, namun pasti bergerak kita lakukan ini saat makan beberapa tubuh yang sudah bisa ambil dan sampai terdentat pandangan semoga, kita semua selalu dalam keadaan semoga keadaan setiap peserta semua pak harga salam rahayu yang belum kenal aku pun juga dengan salam sehat cepat, semoga kita selalu dalam kehendiri pendu iterationa maaf rasa dan menjadikan hidup kita semakin lagi semakin lebih kami terima kasih